Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Perdata tip DPRD Banjarmasin nomor 2 tahun 2018 ternyata belum mengakomodir perkembangan Terutama dalam membahas soal ketentuan rapat resmi hingga mengatur soal kunjungan kerja Keluar daerah maupun luar negeri Sehingga sedikitnya ada 20 pasal yang dirombak untuk dijadikan perdata tip DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 Perdata tip DPRD Banjarmasin nomor 2 tahun 2018 ternyata belum mengakomodir perkembangan Terutama dalam membahas soal ketentuan rapat resmi hingga mengatur soal kunjungan kerja Keluar daerah maupun luar negeri Sehingga sedikitnya ada 20 pasal yang dirombak untuk dijadikan perdata tip DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 Wakil Ketua Panja Revisi Tatip DPRD Banjarmasin, Deddy Sopian, Wai Takwani Prima TV Bayisukan Senin 27 Maret 2023 memadahakan Sudah melakukan panitia kerja sudah beberapa kali rapat menyelesaikan revisi tatip DPRD Banjarmasin Bahkan sudah melakukan penyempurnaan beberapa buah pasal Serta memuat aturan-aturan yang belum diatur agar nantinya menjadi regulasi nang baru bagi DPRD Banjarmasin Sehingga akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Banjarmasin Saya rasa poinnya yang penting adalah beberapa hal aturan yang belum masuk gitu ya Yang belum masuk yang harus kita masukkan Sehingga kita nanti dalam melakukan kegiatan atau bekerja Itu jelas ada jantolan payung hukumnya Itu aja sebenarnya Jadi mungkin kalau yang secara umumnya itu tidak terlalu berbeda juga dengan peraturan yang sebelumnya Hanya beberapa poin saja yang ditambah kurangkan menyesuaikan dengan kondisi keregulasi Politisi PKB ini menegaskan terkait masalah kehadiran sudah tercantum di dalam tatip sebelumnya Namun hasil dari diskusi ternyata ada beberapa aturan yang belum termuat Maka dalam revisi ini harus dicantumkan Menurut Deddy Sopian revisi perdatatif DPRD Banjarmasin sudah hampir dalam 80% Hanya beberapa narasi one redaksi yang harus disesuaikan sebelum dilakukan finalisasi Bahasan menjadi bahan diskusi dirapat Sehingga saya belum bisa menimpulkan Karena masih ada masukan-masukan dan saran dari beberapa peserta rapat Nanti intinya begini Kalau sudah selesai perdanya Nanti kita akan coba sampaikan kepada masyarakat Bahwa ya kita sudah melakukan petisi perda itu Itu sebenarnya Jadi kira-kira pansus tatip ini ada berapa persen pak? Kalau bicara presentasi ya kurang lebih sudah di atas 80% ya Sehingga mungkin ada beberapa narasi redaksi yang kita harus sesuaikan Berdasarkan undang-undang yang baru Terima kasih telah menonton!